Nabi s.a.w pernah menaiki mimbar dan kemudian Nabi s.a.w melaksanakan salat Untuk apa? Tentunya agar para sahabat pada waktu itu mempelajari salat Nabi s.a.w Maka diantara bentuk itibar kita dengan Nabi s.a.w Pada kesempatan kali ini kita akan coba mempraktekkan tata cara salat Nabi s.a.w Pada dasarnya, pada asalnya seorang Muslim sebelum mendatangi masjid itu dia sudah melakukan wudhu terlebih dahulu di rumahnya dan tidak mendatangi masjid kecuali dia sudah siap untuk melaksanakan salat Ada sebuah etika yang harus diperhatikan oleh seorang Muslim sebelum memasuki masjid dan hal ini tentunya menunjukkan bahwa etika seorang Muslim ketika memasuki masjid itu lebih harus diperhatikan Apakah boleh seseorang mendatangi masjid dengan berlari? Berarti harus diperhatikan adab dan etika sebelum memasuki masjid Dia tidak datang dengan kondisi dia berlari Atau dia menggulungkan lengan bajunya Atau dia mengangkat suaranya ketika telpon Di sini harus diperhatikan sebelum mendatangi masjid Dua hal yang pertama yang berkaitan dengan tubuh kita Ya sebelum mendatangi masjid harus diperhatikan baik-baik dan juga dalam berakhlak Seperti tadi mendatangi masjid dengan berjalan dengan tenang Ketika seorang Muslim masuk ke dalam masjid Apa yang kira-kira apa yang dia lakukan? Yang pertama yang harus diperhatikan adalah dia masuk ke masjid dengan kaki kanannya Siapa tadi yang pegang telpon? Boleh telponnya dibawa ke sini? Siapa tadi yang pegang HP? Boleh HPnya dibawa ke sini? Jangan ada hal apapun yang menyibukkan diri kita dari menuntut ilmu Ketika anda memasuki masjid mengucapkan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW Kau lelaki harus berusaha untuk mengambil posisi di depan Jangan sampai ada kaum lelaki yang salat di belakang masjid Dan posisi wanita adalah posisinya di bagian belakang masjid Kebanyakan orang apabila dia masuk ke dalam masjid Apa yang mereka lakukan? Kebanyakan orang buka HP Atau lihat jam Atau ngobrol Atau ngobrol Kita tidak berani Kita tidak berani melakukan hal tersebut ketika kita berada di kantor polisi Terlebih-lebih kita berada di masjid Karena ini adalah tempat untuk beribadah Bukan tempat untuk bermain-main Maju ke saf depan Ketika kita mendapati imam sedang salat Apa yang harus kita lakukan? Maka kita mengucapkan langsung Allah Akbar Ketika kita mendapati imam yang kita lihat Maka kita berusaha untuk langsung mengikuti posisi imam Baik itu ketika itu imam sedang duduk Atau sedang ruku ataupun yang lainnya Kalau seandainya kita mendapati imam mengucapkan Allah Akbar untuk ruku Dan kita mendapati ruku tersebut Maka ini sudah dihitung satu ruku'at untuk kita Namun ketika kita mendapati imam misalkan sedang sujud Atau duduk di antara dua sujud Maka tentunya hal ini tidak dihitung satu ruku'at bagi kita Kalau seandainya kita masuk ke dalam masjid Dan kita melihat imam belum mulai salat Maka tentunya kita tidak bisa duduk langsung Sebelum kita melaksanakan salat dua ruku'at tahiyyatul masjid Dan yang perlu kita perhatikan ketika kita memasuki masjid Ya setelah melaksanakan salat tahiyyatul masjid Ya kita berusaha untuk menyembuhkan diri dengan membaca Al-Quran Dengan beristighfar atau dengan merajah ilmu Kemudian yang selanjutnya bagaimana cara kita bertakbir ketika takbiratul ihram Kita mengangkat kedua telapak tangan kita dengan merapatkan jari jemari kita Dan menghadapkan telapak tangan kita ke arah Qibla Dan mensajajarkannya dengan telinga atau dengan bahu Dengan merapatkan tadi jari jemari Tanpa harus memegang telinga, daun telinga Atau misalkan meletakkan kedua telapak tangan di perut Atau misalkan dengan meletakkan tangan miring Tidak menghadapkan telapak tangan ke arah Qibla Kemudian ketika kita mengucapkan Allahu Akbar Setelah itu kita meletakkan telapak tangan kita di atas telapak tangan kanan Di atas punggung telapak tangan kiri Dan merapatkan dengan merapatkan jari jemari Baik di telapak tangan Atau boleh juga dengan menggenggam Dan meletakkannya di dadanya Tanpa harus berlebihan Tidak melakukan seperti yang beliau contoh Atau meletakkannya di Atau meletakkannya di Atau meletakkannya di Atau dia tidak Tidak Intinya meletakkan kedua telapak tangan di dadanya Tanpa harus bersikap berlebihan Setelah itu Setelah takbiratul ihram Setelah mengucapkan Allahu Akbar untuk takbiratul ihram Setelah itu apa yang dilakukan Mada yaqul Yaqul Yustahab lahu an yaqul Duaal istiftah Dianjurkan untuk membaca doa istiftah Aina jawaiz Aina jawaiz Aina jawaiz Masya Allah Bismillah Wa ayakum Yaqul duaal istiftah Membaca doa istiftah Contohnya diantara doa istiftah yang akan diucapkan oleh beliau Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarak asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk Subhanakallahumma wa bihamdik Dua yang diucapkan oleh sheikh Aina jawaiz Aina jawaiz Aina jawaiz Atau doa doa istiftah yang lain yang tertera di dalam sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam Setelah membaca doa istiftah apa yang harus dilakukan A'udhu Labud An yaqul Dhal Dhal La yasihhan yaqul A'udhu A'udhu khata Tentunya setelah itu bertawud Dan harus mengucapkan Dhal Yaitu huruf Dhal Ya sesuai dengan makhrajnya Bukan huruf Zai Seperti kebanyakan orang Indonesia La La tukul Andanusia La Muslim Fi Andanusia Fi Siudiya Fi ay makan Labud an yantuk Nutq sahih Le al kalimat Naam Seorang Muslim Baik itu dari Arab Ataupun dari Indonesia Ataupun dari negara lain Maka harus berusaha untuk mengucapkan sesuai dengan makhrajnya Mengucapkan huruf sesuai dengan makhrajnya A'udhu A'udhu Ta'ma A'udhu billahi minas shaytanin rajim Ta'ma Naman setelah mengucapkan ta'awud setelah itu mengucapkan bismillah bismillahirrahmanirrahim setelah itu membaca surat al-fatihah dengan sempurna kalau seandainya ada kesalahan sebagian kesalahan apabila terjadi ketika membaca surat al-fatihah bisa jadi hal itu membatalkan salat apa yang harus saya lakukan kalau begitu maka disini tugasnya adalah berusaha untuk mendatangi seorang ustaz seorang imam ataupun seorang pengajar al-quran dan berusaha untuk mendengarkan bacaannya dan untuk memperhatikan bacaan tersebut dengan baik dan benar khassa indana khata terlebih khusus terlebih khusus jika seandainya kesalahan ini terjadi di ayat sirat al-lazina sebagian orang atau kebanyakan orang mengucapkannya al-lazina al-lazina itu bukan termasuk dari bagian dari al-quran bukan termasuk dari ayat suci al-quran mengeluarkan lisan dengan dikeluarkan lisan setelah membaca surat al-fatihah kita membaca amin setelah kita membaca surat al-fatihah kita dihancurkan untuk membaca ayat dari al-quran atau satu surat ataupun yang mudah yang kita hafalkan setelah kita membaca surat al-fatihah tentunya kita mengucapkan Allah dan ruku disini ada sebuah problem permasalahan yang sangat besar dimana masalahnya orang yang sholat dengan memakai celana sebagian orang memakai celana cukup ketat ketika dia ruku atau dia suju ternyata bagian belakangnya itu kelihatan auratnya maka disini sholatnya ketat tidak sah memakai jubah atau gamis yang panjang tentunya lebih afdal sebelum masuk ke dalam ibadah salat kita berusaha memastikan terlebih dahulu agar aurat-aurat kita tidak terbuka ruku